Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Kali ini kita akan membahas tentang kepiting Bagaimana Islam memandang kepiting tersebut Tidak dapat dipungkiri, kepiting merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia Di samping rasanya yang enak, lezat Makanan laut yang satu ini mengandung berbagai gizi penting Meliputi protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, dan kolesterol Selain itu juga kepiting mengandung asam folat, vitamin B kompleks, omega 3, serta berbagai mineral Baik, kepiting dalam fikih dikenal dengan istilah al-hayawan al-barmai Yaitu binatang yang dapat hidup di darat dan di laut Sebagaimana kata penyu dan buaya Karenanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi binatang yang kaya kolesterol ini Pertama, ulama Madhab Hanafi dan Syafi'i menegaskan mengkonsumsi kepiting hukumnya haram Sebab termasuk kategori khobaith Sesuatu yang menjijikan Ulama Madhab Hanafi mengharamkan kepiting karena menurut mereka Binatang laut yang halal dikonsumsi hanya ikan semata Sedangkan binatang lain selain ikan hukumnya haram Walaupun hidup di laut Imam Ibnu Abidin menegaskan Dan selain berbagai macam ikan Seperti manusia laut dan babi laut adalah menjijikan dan masuk kategori haram Sedangkan hadis Laut itu suci airnya dan halal bangkainya Maksudnya adalah ikan Imam At-Duhawi dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama menyebutkan Dan binatang laut dalam bentuk apapun tidak boleh dimakan kecuali ikan Sama dengan Madhab Hanafi Kitab-kitab Madhab Syafi'i pun secara tegas menyebutkan keharaman mengkonsumsi kepiting Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menuliskan Wa'ada Syekhu Abu Hamid wa Imam Al-Haramain Min hadad darbi Al-Difda Wasaratan Wahuma muharramani alal madhab Al-Sahih Al-Mansus Wabihi kata'a Al-Jumhur Syekh Abu Hamid Dan Al-Imam Al-Haramain Memasukkan kata dan kepiting Kedalam kategori binatang yang Dapat hidup di dua tempat Dua binatang tersebut diharamkan Menurut pendapat yang sahih Dan tercatat dalam Madhab Dan dengan hukum haram ini Mayoritas ulama Madhab memutuskan hukumnya Imam Ad-Dumairi berkata Haram memakan kepiting karena ia selalu menyelinap Atau bersembunyi Seperti kerang Imam Rafi'i berkata Dan karena ia mengandung bahaya Yang kedua Menurut Madhab Maliki dan Madhab Hanafi Habbali Jadi menurut Madhab Maliki dan Habbali Kepiting halal dikonsumsi Seorang ulamak Madhab Maliki Pernama Abu Abdul Bar Menyebutkan Dan binatang buruan laut Semuanya halal Hanya saja Imam Malik Memakruhkan babi laut Karena lamanya Begitu juga anjing laut menurutnya Dan tidak haram memakan kepiting Penyu dan kata Senada dengan Ulama Madhab Maliki Para ulama Madhab Habbali Juga menghalalkan kepiting itu Ibn Muflih menuturkan Dan dari Imam Ahmad Tentang hukum kepiting Dan berbagai binatang laut Ia halal Sekalipun tidak disembeli Sebab Kepiting tidak memiliki darah Yang mengalir Sedangkan dalam kitab Al-Mughni Ibn Kudamah menjelaskan Kulluma ya'ishu fil barri Min dawabil bahri La ya'hillu Bighayri zakatin Kattairil ma'i Wassulahfai Wakalbil ma'i Illa ma'la dama fi Kassaratani Fa'innahu yubahu Bighayri zakatin Setiap apa yang dapat hidup Di daratan Berupa binatang melata Itu tidak halal tanpa disembeli Terlebih dahulu Seperti burung laut Penyu dan anjing laut Kecuali binatang yang tidak memiliki darah Seperti kepiting Maka boleh dimakan tanpa disembeli Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan fatwa Tentang hukum kepiting Dalam fatwa tersebut Diputuskan bahwa Kepiting halal dikonsumsi Sepanjang tidak menimbulkan bahaya Bagi kesehatan manusia Fatwa ini Disedasarkan pada hasil temuan mereka Yang menyebutkan bahwa Kepiting merupakan binatang air Baik di air laut Maupun di air tawar Dan bukan binatang yang hidup Di dua alam Atau di darat dan di lautan Dari paparan di atas Dapat disimpulkan Ulama berbeda pendapat Tentang hukum Mengkonsumsi kepiting Ulama Madhab Hanafi Dan Syafi'i Mengharamkannya Sedangkan Ulama Madhab Maliki Dan Hambali Menghalalkannya Adapun Majelis Ulama Indonesia Juga Menghalalkan kepiting Artinya Kita disugui dua pendapat Berbeda tentang hukum Mengkonsumsi kepiting Halal dan haram Bagi orang yang ingin Berhati-hati dalam Masalah hukum Islam Hukum agama Ia bisa memilih Pendapat yang mengharamkannya Dan baginya Berbagai alternatif Makanan lain Yang kandungan gizi Dan vitaminnya Tidak kalah dari kepiting Seperti udang Cumi-cumi Dan berbagai Olaan laut lainnya Sedangkan Bagi pecinta kepiting Ia bisa Mengikuti pendapat Ulama yang Menghalalkannya Sepanjang Tidak Menimbulkan Bahaya Bagi kesehatannya Wallahu'a'lam Biswab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!